Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 user dan password disini kita masukkan user root passwordnya dan klub kita buat lalu lagi isi lalu kita tekan login kita tunggu beberapa saat nah tampilan disini kita akan memilih adalah disini tampilan pemilihan bahasa kita memilih bahasa disini menggunakan English untuk melanjutkan kita tekan next pada tampilan kita masuk disini adalah mengisi dari server disini saya menggunakan dari server google yaitu 8.8.8.8 setelah itu tab dari server kedua nya kita menggunakan 8.8.4.4 lalu kita ingin mengajinkan tekan next disini kita ada pemilihan bahasa disini kita menggunakan asia jika setelah itu tekan next disini kita langsung tekan next disini kita ada misi biodata untuk mendaftar ke wireless disini disedia adalah internet hostname disini kami menggunakan smk muhamadiyassampit.seh.id disini organisasi kami menggunakan 12 tkj dengan unit atau rompok belajar kami disini menggunakan rompok belajar di kami berada di jalan merah nomor 2 di sini kami berada di barang sampai provinsi kami ada di kalimantan tengah projek post disini kami menggunakan video 4.3.1.1 setelah itu kita tekan next setelah disi biodata untuk mendaftaran ke wireless terlebih dahulu kita langsung connect internet setelah connect internet kita tekan finish setelah finish kita pilih network tunggu beberapa saat nah kandilannya sama seperti ini disini kami kami isi sekor kita 8 kita menggunakan dps 12 setelah itu update Setelah tampilan Boleh pakai seperti ini Kita menunjukkan network Network ini kita Mengisi dari S-Bar Kami disini menggunakan DNS Google Langsung saja kami tuliskan 8.8.8.8 8.8.4.4 Langsung kita update Sudah selesai Kita buka ke Multi-One Lalu kita buka ke Di-Andre Server Di-Andre Server Di-Andre Server Lalu Status kita start Setelah di-update Lalu kita buka ke Lalu kita buka ke Tadi Stub Stub Lalu kita Tehanonya Di Sabang Di-Andre Server dulu Jadi kami akan menurunkan Yang di-Sedoga Yaitu 8.8.8.8.4 Lalu 8.8.8.4 Yang di-Andre Server Kita update Setelah itu 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 kita buka ke Gateway Lalu ke Web 4C Satu kita start Onboard Ini kita buat Enable Contributor Kita buat Enable Balik lagi Kita Situ-situ Titus Yang tidak Dimintang Nah ini kita update Setelah itu kita update Setelah ini kita update Titus yang tidak Dimintang Kita buka ke Pantai 3 Ini statusnya Di-Estar Enable 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 Tentu kita update Setelah itu kita update Setelah itu kita update Ini filter modenya kita ubah di band Ini kita start Auto juga kita start Ini update Sekian dan terima kasih Nah PC telah berhasil alias connect Kita melanjutkan Kita memastikan apakah PC ini connect Kita coba berhasil Kita coba Paca itu Terima kasih Sekian dari video kami Alias tutorial kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih